Erina akui persiapan pernikahannya hampir 100 persen, Nagita Slavina deg-degan. Belum lama ini, Erina Gudono menemani Kaesang Pangarep Sparing Bola dengan tim Raffi Ahmad. Pada kesempatan tersebut, Erina Gudono sempat berbincang dengan Nagita Slavina. Diakui Nagita Slavina, dirinya sempat kaget mendengar kabar Erina Gudono dan Kaesang bakal menikah. Pasalnya, wanita yang akrab di Sapa Gigi itu melihat Kaesang dan Erina Gunono belum lama berpacaran. Cepet banget, aku kaget tiba-tiba mau nikah, celetuk Nagita. Mendengar ucapan Nagita, Erina langsung tertawa kecil. Finalis Putri Indonesia DIY 2022 tampak kesulitan menjawab pertanyaan Nagita Slavina. Namun, Erina percaya jika dirinya dan Kaesang sudah ditakdirkan berjodoh. Ia soalnya, gak tahu ya mungkin udah jodohnya kali, jawab Erina. Wanita yang akrab di Sapa Gigi itu seolah sejutu dengan pernyataan Erina. Pasalnya, kisah cinta Raffi dan Gigi juga terbilang singkat. Lebih lanjut, Gigi menanyakan persiapan pernikahan Erina dan Kaesang. Erina mengaku jika persiapan pernikahannya sudah hampir 100%. Oh udah, selesai, dong, timpal Gigi. Ibu dua anak itu lantas menanyakan perasaan Erina jelang pernikahan. Deg-degan gak? Tanya Gigi lagi. Em gak terlalu mba? Belum. Deg-degan, kali ya? Jawab Erina. Seakan kembali ke masa lalu, Gigi menceritakan pengalamannya saat hendak dinikahi Raffi. Diakui Gigi, dirinya justru lebih deg-degan setelah sah jadi istri Raffi, bukan saat hari pernikahannya. Deg-degan, kali ya? Deg-degan, kali ya? Deg-degan, kali ya?